Intro Halo guys and welcome back to my channel program Sedi Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali World Perkutuk Game Warrior Oroch 3 Dan di video sebelumnya kita sudah masuk ke dalam pertarungan terakhir di chapter kedua ya Yaitu Battle of Luoyang Disini si Taegong Wang dan juga Sultan Doji sudah berhasil untuk menciptakan sebuah senjata yang bisa kita gunakan untuk mengalahkan Hidra ya Jadi kita sudah berhasil untuk mengalahkan salah satu kepala Hidra Dan itu bikin kaget banget ya setelah kita berhasil mengalahkan kepalanya Hidra Kepalanya tiba-tiba berubah menjadi sosok Orochi Dan di akhir video itu kita melihat bahwa rencana dari poskan kita itu adalah Pengen kembali ke masa lalu menggunakan ingatannya si Daji Agar kita bisa menghentikan kebangkitan dari si Hidra ya Jadi sekarang akhirnya kita sudah bisa membuka chapter ketiga Yang akan kita masuk ke sini ya Chapter ketiga Battle of Tongket Dan disini setelah kita masuk di chapter ketiga akan ada beberapa fitur baru ya Yang pertama adalah ini guys Sekarang kalau kita menuju ke T-House itu kita sekarang ada tiga pilihan ya Iya jadi sekarang kita ada tambahan Bernama Banquet yang dimana disini memang harganya mahal ya Rp19.600 Tetapi kalian bisa meningkatkan hubungan level karakter Itu menjadi lebih cepat guys Soalnya kalau yang T-Party ini kan merupakan hanya Pesta teh biasa Terus Dinner Party ini merupakan pesta makan malam ya Kalau Banquet ini tuh kayak kita tuh bikin pesta mewah gitu ya Iya jadi disini kalau misalkan kalian pengen meningkatin hubungan karakter Itu bisa lebih cepat menggunakan Banquet ini Iya kebanyakan meningkatnya tuh plus 90 ya Oke dan kalian juga setelah masuk ke sini ya Ke chapter ketiga Kalau kalian masuk ke dalam Blacksmith Dan membeli senjata ya Itu senjata-senjatanya tuh akan lebih banyak senjata bintang tiga guys Jadi senjata bintang tiga bisa kalian beli ya Dengan apa ya beberapa atributnya sih sebenernya gak terlalu bagus ya Tetapi kalau kalian bisa Ngekombine menggunakan ini Weapon Fusion Kalian bisa memberikan atribut-atribut yang lumayan bagus lah untuk senjata kalian Oke jadi seperti itu ya Sekarang kita akan masuk ke chapter ketiga Battle of Tongget Kita akan coba ganti karternya dulu ya Yaitu ada Wang Yuanji Zhanghei sama Giyomasakato Oke pertama kita akan pakai si Wang Yuanji Terus kedua adalah si Zhanghei Mana tuh Zhanghei Dan yang ketiga tadi itu Sampai Giyomasakato ya Giyomasakato Iya untuk kostumnya sih kayaknya gue gak perlu ganti sih Gue entah kenapa suka sama kostum ini ya Kostum DLC nya Giyomasakato Terus untuk si Wang Yuanji Oke terakhir gue pakai kostum ini ya Kayaknya gue belum pernah pakai kostum yang ini guys Kita akan coba pakai kostum ini ya Ini merupakan kostum dari game Dynasty Warrior Strike Force Dan untuk si Zhanghei Kayaknya ini pertama kali ya kita pakai si Zhanghei Oh my god Iya gue mungkin akan pakai kostum yang Iya ini lumayan keren guys Ini kayaknya pakai kostum dari karakter lain deh Tapi Bentar Kayaknya gak asing ya kostumnya ya Gue mungkin akan pakai kostum ini dulu lah Iya dia jadi kayak sosok dewa gitu ya Dari game Dynasty Warrior Strike Force Siap let's go Kita akan masuk Kedalam chapter ketiga Battle of Tongget Ya jadi disini Pasukan resistance sekarang Bekerja sama dengan Daji juga ya Jadi disini kita akan memanfaatkan ingatannya Daji Agar kita bisa kembali ke masa lalu sebelum kemunculannya si Hydra ini guys Ya kita kembali ke masa dimana Gak ada yang mati lah ya Atau gak ada banyak korban Soalnya pada saat Hydra muncul kan banyak banget tuh yang pada mati Ya in West Time When all of heroes were alive and fighting against Daji and Kiyomorita era Jadi disini tuh merupakan era-era dimana si Daji tuh sedang bertarung melawan para pasukan resisten ya Bersama dengan si Kiyomorita era Jadi disini tujuan Daji sama Kiyomorita itu adalah ingin menghancurkan dunia ini guys Nah tetapi disini pasukan resisten ya pasukan kita ini tuh malah beraliansi sama si Daji Jadi pada saat kita kembali ke masa lalu Pastinya orang-orang di masa lalu akan menganggap kita sebagai musuh ya Karena kita beraliansi sama Daji Jadi disini tuh kita Gimana caranya kita bisa meyakinkan orang-orang di masa lalu Bahwa kita ini adalah orang dari masa depan Dan kita nih gak punya niat jahat ya Datang ke era ini Ya pasti orang-orang di era ini tuh gak tau gitu loh Bahwa kita nih datang dari masa depan Kita bisa melompati timeline ya Jadi kita tuh harus meyakinkan orang-orang di era ini guys Iya selamat datang di masa laluku Dan kita sekarang sudah terkepung oleh para musuh Iya tentu saja disini musuh kita adalah para manusia Wait tunggu sebentar Itu ada ayahku dan juga my brother ya Jadi disini si Mazou ketemu sama si Mayi dan juga si Mashi Iya kamu pasti seneng bisa melihat mereka lagi ya Soalnya disini mereka masih pada hidup Sedangkan kalau di era pada saat kita lagi bertarung melawan Hydra Kita kayaknya masih belum ketemu sama si Mashi dan juga si Mayi ya Iya iya sih aku seneng tapi Aku gak suka nih harus menjadikan mereka sebagai musuh ya Iya it's all coming back to me Kalau gak salah ya Pada saat ini tuh aku Lagi diserang oleh seseorang yang sangat mengerikan Jadi kamu harus berhati-hati Waduh siapa nih Siapa yang akan muncul di tempat ini guys Kita gak punya pilihan lain guys Kita harus bertarung Melawan si Mashi Yang dipimpin sama si Mayi Oke Disini untuk senjata sudah mantap sih Untuk Zhang He Wang Yuanji ya Sudah gue kasih senjata bintang 3 Kiyama Sakatu juga sudah mantap Ya ini untuk Kuda masih belum bisa gue dapetin ya Karena memang ada beberapa stage yang Apa namanya Yang meharuskan kita untuk Masuk ke situ gitu loh Jadi yang namanya Kuda tuh Ada stage-stage tersendiri guys Contohnya tuh di Battle of Yamazaki Terus Battle of Honoji Sama beberapa stage lain ya Jadi untuk Kuda tuh gak bisa Didapetin tuh di stage-stage yang biasa guys Oke misi kita akan terima semua Dan di tempat ini kita ditemani ada si Keiji ya Ada Keiji, Kaguya Dan dari kelompok Mystic Army Oh disini Mystic sama Uwe ya Mereka beraliansi Ada Chaopi, Shimai, Shuzu, Zenji, Shimashi Oh my god Ada Mitsunari Dan ada Neza lagi dong Ya disini Para Mystic Army beraliansi Sama kelompok Uwe ya Jadi disini tuh seperti Kelanjutan dari game Warrior Orochi 2 Dimana setelah kematian dari Orochi X Itu kan para paskan resisten ya Itu kan bermaksud untuk Mengejar atau mengalahkan Daji Ataupun Kiyomori Tahira ya Jadi oke let's go Kita akan masuk Kedalam Battle of Tongkit Ya ini juga wallpapernya Udah gue ganti ke Lubu melawan Neza Karena gue rasa lebih cocok Menggunakan wallpaper itu ya Oh ya kita akan kalahkan Daji Bersama dengan Orang-orang yang membantu Daji Iya ini akan menjadi pertarungan yang sulit Bagi Sisi Mazou ya Harus bertarung melawan Saudara dan juga ayahnya sendiri Ayo sini Suzu Iya Suzu keliatan gemprot banget sih Iya pokoknya disini tujuan kita adalah Untuk meyakinkan mereka sekaligus juga Kita harus melindungi si Daji ya Jangan sampai Daji ini kenapa-napa Soalnya kita membutuhkan Ingatan dia sekaligus juga Dia ini tuh Ladang informasi ya Dia banyak mengetahui informasi Mengenai Hydra ataupun yang lain Oh my god Tiba-tiba ada Lubu guys Lubu dia tidak sengaja masuk Kedalam pertarungan ini ya Dia lagi lewat Tapi malah Tersesat disini Oke ada Diaocan juga Apa yang kamu inginkan Kamu menghalangiku Katanya Neza Oke Jadi ini pertama kali Lubu bertemu sama Neza guys Oke Diaocan disuruh lari Anjir Diaocan dibunuh sama Neza coy Diaocan Oh tidak Wah kampret sih Neza Oke bentar disini Kita disuruh untuk mengambil Aleh beberapa base dulu ya Ini ada base yang dijaga Sama si Becunari Iya aku tidak percaya Orang-orang itu Malah beraliansi Sama Deji Sebenarnya Tujuan mereka itu apa Apakah mereka ini Jadi orang Tolol Atau gimana katanya Di sini Di sini hubungan antara si Kiyomasa dan juga Michunari Memang sangat dekat ya Apalagi kalau kalian Memaankan game Warrior Orochi Yang keempat Ataupun Samurai Warrior Yang keempat Itu nanti Akan dijelaskan Lebih detail lagi Mengenai hubungannya Si Michunari Dengan Kiyomasa Kato Ataupun dengan Masanori Fukushima ya Oke sip Michunari Dan juga Yoshi Sugotani Sudah kalah Iya Michunari Masih tidak percaya Kenapa orang-orang ini Pada beraliansi Sama Deji Oke bentar guys Girls kembali ke belakang Soalnya di sini Neza bermaksud Untuk menyerang Deji Iya orang mengerikan Yang dimaksud Sama si Deji Sepertinya adalah Neza ini ya Hmm Oke Oh shit bentar gue akan ambil Ini dulu ya Ada kotak di sini Kotak item ya Ya di sini Neza nyuekin gue dong Dia langsung menuju Ke tempatnya Deji guys Oke itu dia Sini Neza Oh shit Terima ini Aduh Aduh Mantap Sip Si Deji sudah aman ya Iya aku kalah dari Para manusia Ini pasti sebuah kesalahan Jadi memang Si Neza ini tuh Merasa bahwa Para manusia ini tuh Merupakan makhluk Yang sangat rendahan ya Oke sekarang kita akan Menuju ke bagian timur Mengalahkan Shimashi Terus ada si Zenji juga ya Ya jadi memang di sini Bener bener Kondisi kita nih Sangat complicated Banget ya Kita harus bertarung Melawan Temen temen kita sendiri Yang berada di masa lalu Tapi ya mau gimana lagi coy Kita gak punya pilihan lain Ya kampret Malah kepencet dong Aduh kamera Kamera Please Iya Simazow Kenapa kamu tuh Beraliansi Sama Deji Ya katakan padaku Apakah itu benar Kamu tuh beraliansi Sama Deji Oke langsung aja lah Gue akan pake ini Iya disini Simazow ini merupakan Orang yang sangat Pintar guys Jadi disini tuh Walaupun dia melihat Simazow Beraliansi Sama Deji Tapi Dia merasa bahwa Ini tuh pasti Ada penjelasannya ya Ini pasti ada Alasannya Kenapa kok Mereka beraliansi Sama Deji Iya dan disini Gue juga lupa bilang bahwa Ini pertama kali Kita masuk ke dalam Map bintang 5 ya Jadi memang Darah dari Para musuh ini Udah mulai Tebel Oh shit Siapa lagi ini coy Beuh ngeri banget sih Ada salah satu Mystic Army baru ya Tangkap Deji Oke akhirnya kita bertemu Sama Susano Ini dia Susano ya Ya jadi Susano Memiliki tujuan yang sama Seperti si Neza Tapi Neza enggak sih Kalau Neza Kayaknya Pengen sekali Membunuh si Deji Tapi kalau Susano Dia pengen Menangkap Deji Hidup-hidup guys Oh ternyata ini Ternyata ini Merupakan orang Yang dimaksud sama Deji Di awal video tadi ya Orang mengerikan Yang dimana Akan muncul Di tempat ini Yaitu si Susano Ya jadi tadi Katanya si Kaguya ya Kalian lebih baik Tidak mendekati Susano Karena kekuatan Dari Susano Ini sangat Luar biasa Guys Yaitu Bahkan Keijimaida bilang ya Aku sudah lama Tidak merasakan Kekuatan yang besar Seperti Orochi Oke kita Bentar gue Akan coba untuk Save dulu ya Takutnya gue Tiba-tiba mati Yuk sini Iya darahnya Tebel banget Anjir Cuma berkurang segitu doang Oh my god Oh my god Bentar sini gue Gak bisa pake True Musou Iya Kayaknya lebih worth it Gue pake Musou ya Daripada pake Ini Triple Musou Attack Ya tapi memang darahnya Tebel banget Anjir Oh my god Oh my god Mati gue Bentar 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 BPN kabur dulu Agak serem sih Ngelawan Susano Anjir Ya solid disini tuh dia pada saat diserang Dia tuh gak ke stun guys Dia masih bisa melancarkan serangan Walaupun dia terkena damage Dari serangan kita Gak kena dong Anjir dia musuh Oh my god Ya tapi dapet XP nya lumayan ya 600 Ya sebenernya melawan Susanoo tuh Kalian gak wajib ya Sama sekali gak wajib kalian bisa Tinggalin aja Kalian bisa mungkin Apa langsung menuju ke tempatnya si Zenji Ataupun ke tempatnya Si Mai dan juga Chaopi ya Tetapi itu merupakan Apa ya hal nekat sih Melawan si Susanoo Selalu kedai gue nyerang pake Trip pemusuh attack cuman berkurang segitu doang Oke sini Zenji Gue sebenernya kurang suka Desainnya Zenji di Dinasti Warrior 7 ya Gue lebih suka Zenji tuh di Apa game sebelumnya Kalau kalian mungkin Lihat gameplay gue di Warrior Roche 1 sama 2 Disitu kan Zenji tuh bener-bener Apa ya Cakep banget ya Sip Nice Pintu sudah kebuka Berarti sekarang kita tinggal Ke tempatnya Ya Chaopi sama si Mai ya Ya komondong kuda Oke bentar kita akan coba Dengarkan dulu ya Percakapannya guys Oh jadi kalian Bekerja sama dengan Deji Hah dasar kalian Dasar orang-orang bodoh Oh disini Iya disini Si Mashi langsung Join sama kita Bentar gue tadi gak Ada Ini ada Percakapan yang Gue lewatin tadi Oke Bentar Bentar apakah ada Kata-kata dari si Chaopi Ya jadi disini tuh Katanya si Chaopi Kamu tuh Oh bentar Oh jadi disini Si Mitsunari Pada saat join sama Kelompoknya Chaopi ya Ternyata Mitsunari tuh Selalu Atau Pernah Ini menceritakan Mengenai temen-temennya Salah satunya adalah Kiyomasa Kato guys Itulah kenapa di tempat ini Chaopi tuh dia Tau Mengenai si Kiyomasa ya Dia tadi bilang ya Oh jadi kamu Orang yang Dikatakan sama Mitsunari ya Mitsunari Pernah beberapa kali Menceritakanmu Atau Menceritakan Mengenai mu ya Jadi memang Si Mitsunari tuh Walaupun Dia kalau di depannya Si Kiyomasa Kato ya Terlihat cuek Tetapi sebenarnya tuh Ada rasa peduli guys Dari si Mitsunari ya Oke sini Chaopi Kita akan pakai musaunya Si ini aja Zanghei Oh shit dia juga musau Iya Itu salah satu Lies kita ada yang Terkena efek dari Seran ini ya Seran S nya Chaopi Iya tadi katanya si Chaopi Wah ini orang-orang ini tuh Mereka bukan Orang-orang biasa Mereka ini tuh Pasti memiliki Tujuan lain Katanya si Chaopi ya Mereka bukan hanya Semata-mata pengen Membantu si Daji aja Waduh lagi ngapain nih Daji Iya memang polos banget ya Si Kaguya ini Dia sudah melihat Daji ini tuh lagi Mendorong sebuah peti mati Yang kita tahu sendiri Sepertinya Sepertinya kemungkinan besar Kemungkinan besar isi Dari peti mati tersebut Itu adalah Mayat Orochi Sepertinya ya Legend siapa lagi gitu loh Iya Ayah dan juga Tuan Chaopi Itu tiba-tiba Meninggalkan Tempat pertarungan Tanpa mengatakan Sepatah Kata Ini ya Sepatah katapun Ya sepertinya disini Kita gak punya pilihan Selain To have all of humanity As our enemy Jadi disini tuh Pokoknya para manusia Pasti akan melihat kita Sebagai musuh ya Karena kita tuh Beraliansi Sama Daji Ya maybe not Look over there Apa tuh Hei Tunggu aku We're coming with you Waduh Oh tiba-tiba Shuzu Datang ke tempat kita Oh Jadi disini kita mendapatkan Perintah dari Ayah dan juga Tuan Chaopi To lend you Our assistant Iya Jadi disini tuh Memang yang menjadi Ini ya Apa tuh Komandan Komandan dari We Itu adalah Si Chaopi Guys Oke Ya jadi disini Mitsunari Dan juga Shimashi Bermaksud untuk Membantu kita Guys Iya Tuan Chaopi Dan juga Ayah Itu percaya Dengan apa yang Kamu katakan And send us As proof Of their concern Oh I see Iya Aku melihat Lubu Dan juga Diaocan Di pertarungan Tadi Oke But they Disappear Without a trace Jadi disini tuh Lubu Dia melarikan diri Dan si Diaocan Tadi kita melihat Dibunuh ya Sama si Neze Iya Andai Andai Saja Kita bisa Mengajak Mereka Untuk Join Sama Kita Itu Pasti Paskan Kita Akan Semakin Kuat Kalau Kalau kita Pengen Menghentikan Kemunculan Hydra Nah Kita harus Menuju Ke rumahnya Orochi Yaitu Koshi Kastil Jadi Shimazow Dan juga Yang lain Harus Menemani Aku Kesana Iya Macho Dan juga Hanbei Kalian Serang Yang Pingget Sama Changban Waduh Kita harus Melawan Teman-teman Kita Sendiri Yang Berada Di Masa Lalu Oke Tetapi Disini Kita Mendapatkan Ada Teman Baru Ada Shuju Ada Shimashi Ada Mitsunari Lumayan Dapet 3 Carter Dan Seperti Yang Kalian Lihat Disini Machinari Dari Game Samurai War 3 Memang Wig Benar-benar Besar Kalau Wig Di Samurai War 4 Wig Wig Warnya Merah Dan Gak Seaneh Ini Oke Kita Mendapatkan Battle Yang Pingget Battle Changban Dan Dapat Beberapa Wallpaper Dapat Costum Juga Oke Jadi itulah dia Untuk pertarungan Di Battle Of Tongget Ini bukanlah Hal yang mudah Kita harus melawan Para manusia Atau Para manusian itu Menjadi musuh Kita Iya Tetapi Kita Gak Bisa Berhenti Disini Masa Depan Itu Ada Di Tangan Kita Ya My Father And Chaopi Understood Jadi Disini Ayah Dan Chaopi Paham Pasti Dengan Situasi Kita Ya Kalau Kita Mendatangi Mereka Dengan Serius Mereka Pasti Akan Join Sama Kita Wow Simazou Aku Gak Percaya Kamu Bisa Seserius Ini Oke Ini Hanya Percakapan Biasa Ini Bukalah Percakapan Apa Special Dialog Yang Akan Membuka Stage Oke Bentar Gue Akan Coba Ganti Karakter Dan Apa Namanya Orang Orang Ini Pasti Akan Menghilang Kita Akan Coba Ganti Ke Wang Yuan Manji Oke Ini Kayaknya Akan Membuka Stage Baru Bentar Ganti Ke Kiyomasakato Ini Akan Ada Beberapa Special Dialog Baru Ini Untuk Shimashi Sama Zuzu Kita Akan Coba Lihat Di Next Video Aja Guys Oke Mungkin Cukup Sekian Dulu Untuk Video Video Sudah Cukup Panjang Soalnya Tadi Ada Beberapa Cutscene Di Akhir Pertarungan Yang Ping Gate Sama Battle Of Chang Band Jadi Kalau Nggak Salah Seinget Gue Untuk Spesial Dialog Yang Ini Yang Shimashi Sama Shuju Itu Itu Akan Membuka Pertarungan Untuk Menyelamatkan Si Diaocan Yang Tadi Mati Di Pertarungan Battle Of Tongget Jadi Kita Selamatin Si Diaocan Agar Temen Kita Ada Waifu Baru Atau Ada Sesuatu Yang Enak Dilihat Gak Cowok Cowok Terus Yang Kita Dapetin Jadi Oke Cukup Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Terima Kasi Buat Kalian Semua Sudah Nonton Dan Sampai Bertemu Di Video Berikutnya Good Bye Guys